Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada para Purna Pasgibraka 2021 di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Purna Pasgibraka yang kini didaulat sebagai Duta Pancasila itu diharapkan dapat membumikan Pancasila dengan cara-cara yang baru dan kekinian, sehingga dapat berpengaruh positif pada generasi muda yang lain. Republik Indonesia, tiba di tempat acara. Presiden Joko Widodo mengajak semua Purna Pasgibraka untuk membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Presiden ingin nilai yang tergandung dalam Pancasila bukan sekedar hafalan, harus menjadi panduan yang tergantung dari seluruh anak bangsa dalam perkarya yang membawa nama harum tanah air Indonesia. Untuk itu, Presiden dalam pengarahannya kepada Purna Pasgibraka, yang saat ini didaulat sebagai Duta Pancasila meminta agar Pancasila dapat digaungkan dengan cara-cara baru, yang kekinian dalam kehidupan sehari-hari. Presiden ingin Pancasila tetap tertanam dalam generasi muda, agar Pancasila tetap kokoh sebagai pemersatu bangsa. Presiden memaparkan, Indonesia mempunyai penduduk yang besar dan suku yang beragam. Semua perbedaan tersebut dapat disatukan dengan ideologi Pancasila. Presiden juga menaruh harapan besar agar para Duta Pancasila nantinya menjadi pelopor perubahan yang membawa kemajuan bermanfaat bagi negara. Kedepannya, Purna Pasgibraka akan mendapatkan pembinaan berkelanjutan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Terima kasih telah menonton!